Yang paling enak memang hidup ini pas-pasan lah pas perlu melimpah hadirinnya. Pas-pasan pas perlu cukup bukan ada bu, 10 juta ada 10 ribu tetap stres ya. Yang paling enak kita tidak usah berlebih sehingga kita tidak ngarep-ngarep ke orang lain. Ingat tuh nasihat guru tuh, pantang bukan mulut ya, pantang di hati berharap dari makhluk percuma katanya. Kalau kita udah begini ke makhluk demi kepentingan pribadi ya izah kita turun, turun itu. Padahal makhluk juga ngasih ke kita hanya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak dapat juga, udah hina, malu, enggak dapat. Kalaupun dapat, izah kita yang enggak dapat. Makanya jangan minta-minta. Unten ya itu yang koruptor-koruptor atau siapa yang suka nyegat-nyegat gitu, minta-minta uang siapapun dia pasti enggak ada izahnya. Walaupun pangkat tinggi di sini udah enggak ada. Karena sudah hukumnya kalau begini ke makhluk, diturunkan nanti. Udah tenang aja, enggak perlu melimpah kok rejeki kita. Yang paling penting adalah kalau perlu, ada mau cukup, terserah ibu, saya enggak akan ganggu ya. Kalau soran saya sih perlu, cukup ya. Ada belum tentu cukup, kalau cukup pasti cukup. Nah ada lagi, terserah, terserah. Tidak ada perdebatan ya. Terlalu remeh membuat kita bertengkar. Ya ingat, barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar, jamin rumah di pinggiran surga. Terserah, mau cukup, mau ada. Nah, Jadi, yang paling penting ini nih, dari berbuat baik itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu khabirum bima ta'amalun. Allah itu mengetahui, seperti sekarang Allah kan sedang menyaksikan ya. Tidak hanya ucapan ini. Ada yang dipikir, di hati, lirikan mata, Allah tahu semuanya. Jadi, dimanapun, kapanpun kita berbuat kebaikan, pasti Allah menyaksikan dengan sempurna. Dimanapun, kapanpun, ada orang, tidak ada orang, di gurun, di hutan, pasti kita ini disaksikan oleh Allah. Nah, kebaikan yang asli itu adalah, yang kalau kita melakukan sesuatu itu benar-benar, ya Allah saya lakukan ini karena engkau. Dan puas. Hanya dengan penilaian Allah, itu puncaknya. Jadi, jangan membayangkan sedukah besar, kita terkena, populer, melakukan ini, yang besar-besar, yang diposting, enggak, enggak begitu. Coba tebak ini, mana yang baik. Ceramah, ceramah di istana presiden, dihadiri para menteri, para pejabat, dan istrinya, dan keturunannya, atau ceramah di sini, mana yang lebih baik. tahu dari mana, yang terbaik itu yang paling ikhlas. Di sini, Ria, sama saja. tapi cobaannya, lebih berat yang mana. coba di istana negara, atau di musola astana anjar. Astana anjar itu kuburan, ya. Di sana ada musola, nama musolanya, misalkan al-ikhlas. Mana coba, yang kira-kira bakal diposting. ujian yang lebih berat. Gartelnya hati, untuk, wah ini saya sudah ceramah, dihadapan para ini, pada itu. Padahal, yang menilai itu sama. Siapa? Allah. Dosen pasca sarjana, dengan, guru paun. ujiannya yang lebih berat, yang mana? Aduh, berat, kalau, saya dosen pasca. Bukan tidak boleh, ada yang takdirnya, harus ada di sana. Ya. Tapi ujiannya, ah, si esi guru paun. Kenapa ngomong gitu? Itu sama jeleknya. Sama. Paun yang menilai, Allah. Jadi dosen, dilemhanas yang menilai, Allah. Lempeng aja. Inilah rahasianya, lempengnya itu tuh. Apa lempeng, bahasa indonesianya? Ah, lemper hadirin. Hahaha. Lurus. Anteng. lempeng. udah lempeng, anteng. Tahu anteng? Apa? Asik aja. Ini ada Allah, maha melihat. Pungut sampah, ya Allah, saya pungut jarum ini, karena engkau. Nah, tidak ada postingan, tidak yang melihat. Boleh jadi itu, lebih dahsyat, daripada, amal-amal raksasa, yang kita lakukan, tapi, ada kepuasan hati kita, dinilai, dipuji. Kalau di posting, yang dilihat, like-nya. Wah, ini kurang like, ini kurang like nih. Dasar kurang ada, blog. Ada yang menikmati, kalau posting sesuatu, inginnya viral. Lalu, berapa ini yang, yang melihatnya apa, bahasa Inggris? Viewersnya. Wah, puas. Mau viewers satu, mau sejuta, sepuluh juta, yang menilai adalah, Allah. Jangan-jangan, kita sibuk, hanya ingin viewers, viewers. Emang Tuhan kita, viewers? Hah? Emang, Tuhan kita, followers? Subscribers? Hati-hati tuh. Berat ini. Hati-hati tuh. Bisa dituhankan. Serius ini. Sekarang, berapa banyak, yang hidupnya, mengabdi kepada followers? Hidupnya, konten leh. Nah, itu bisa menuhankan. Kita dakwah, dakwah. Satu orang, seribu orang, sejuta orang, sekian, sama, yang menilai adalah, Allah. ini yang paling penting, murninya niat. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Jadi, tidak cukup, mikirkan kita berbuat baik, tapi untuk siapa kebaikan ini? Assalamualaikum. Bersama Salih Sapa TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.